Mobil dinas yang dikendarai pejabat dinas pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat hancur usai tertabrak kereta api di pintu perlintasan tanpa palang di desa Manonjaya kecamatan Manonjaya pada Kami 10 Maret 2022. Akibat kejadian tersebut pengemudi yang diketahui bernama Dindin Sayapudin 57 tahun warga desa Kalimanggis kecamatan Manonjaya mengalami luka cukup parah di bagian kepalanya. Korban Dindin Sayapudin merupakan pejabat dinas pendidikan Tasikmalaya sebagai kepala bidang pendidikan dasar. Kanit Laka Lantaspol Restasikmalaya Ibda Zenzin membenarkan adanya kejadian mobil dinas milik Pemkep Tasik yang tertabrak kereta api jurusan Surabaya Bandung. Beruntung dalam kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa sang pengemudi hanya mengalami luka-luka dan dalam kini mendapat perawatan di rumah sakit. Pada pukul 05.15 telah terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa pintu tepatnya di desa Manonjaya kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Di mana satu kendaraan minibus jenis Toyota Innova tertemper oleh kereta api, barang yang berasal dari Surabaya menuju Bandung. Yang mengakibatkan pengemudi daripada kendaraan minibus tersebut mengalami luka-luka dan dalam perawatan rumah sakit. Luka di bagian mana ini? Lukanya di bagian kepala saja sobek, kemudian hasil dari rosing juga tidak apa-apa hanya luka sobek saja. Untuk di dalam mobil sendiri ada berapa penumpang? Untuk di dalam kendaraan hanya satu orang pengemudi saja, tidak membawa penumpang lain. Saat ini mobil sudah dibawa ke Makau? Untuk mobil sudah kami amankan dulu di Makau Kualitas Sikmalaya Kota, sementara informasi terakhir untuk perubahan sudah kembali ke rumahnya dari rumah sakit. Terakhir untuk penyebabnya sendiri, apakah pengemudi ngantuk? Untuk interogasi awal kami ke pengemudi, mungkin pengemudi kurang konsentrasi, karena memang kebetulan pelintasan kereta tersebut tidak ada palang pintunya, sehingga tidak termotor ketika ada kereta api yang akan melintas pelintasan tersebut. Ibda Zenzir menyebut jika yang ada di dalam mobil dinas pemkapitas Sikmalaya itu hanya satu orang, yakni korban Dindin Sayapudin. Sementara mobil yang hancur akibat tertabrak kereta api itu ringsak dan sudah dibawa ke Makau Kualitas Sikmalaya Kota. Zenzir melanjutkan untuk penyebabnya diduka pengemudi minibus kurang berkonsentrasi saat melajukan kendaraannya. Api Paharapan Rakyat Sikmalaya